Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha terus menyudutkan pemimpin Wagner Yevgeny Prigozhin. Kali ini dia mengatakan Wagner sebenarnya sepenuhnya dibiayai oleh negara, bukan oleh mantan sekutunya yang dikenal sebagai Koki Putin tersebut. Presiden Rusia mengatakan dari Mei 2022 hingga Mei 2023 negara telah menghabiskan 86 miliar rubel untuk Wagner. Ini setara dengan sekitar 13 triliun rupiah. Hal itu disampaikan Putin saat pertemuan dengan Kepala Pasukan Keamanan, Garda Nasional, dan Unit Militar pada selasa 27 Juni 2023. Putin menambahkan bos kelompok itu Yevgeny Prigozhin selama periode yang sama menghasilkan uang hampir sama dari bisnis makanan dan cateringnya. Padahal Prigozhin juga memiliki banyak usaha dari pertambangan emas di Afrika hingga minyak di Suriah. Pernyataan Putin soal biaya untuk Wagner mungkin mengejutkan bagi sebagian orang. Ini mengingat selama ini Rusia berulang kali membantah terlibat dengan kelompok tentara swasta tersebut. Putin bersikeras kelompok itu tidak ada secara hukum karena kontraktor militer swasta tidak sah di Rusia. Tetapi akhirnya sekarang Putin mengakuinya bahwa Wagner sebenarnya dibiayai negara. Pada hari yang sama Putin juga menyampaikan pidato di depan sekitar 2.500 anggota militer. Acara digelar di kompleks Kremlin untuk menghormati mereka yang meninggal dalam pemberontakan singkat Wagner. Dalam pertemuan itu Putin didamping oleh Menteri Pertahanan Sergei Soigo. Dalam pidatonya Vladimir Putin memberikan penghargaan kepada anggota pasukan keamanan dan militer. Mereka disebut Putin sangat berjasa menyelamatkan negara dari pemberontakan. Saya ingin menekankan fakta bahwa negara ini akan kacau balo tanpa Anda. Katanya, dia juga menyesali adanya pilot Rusia yang tewas dalam pemberontakan. Dan dia mengajak yang hadir mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati mereka. Putin kembali mengatakan pemberontakan yang berlangsung sekitar 36 jam itu telah menempatkan Rusia dalam situasi yang benar-benar berbahaya. Bagian dari negara itu bisa saja hilang dalam pemberontakan tanpa adanya kerja militer. Dan hadiah akan diberikan kepada mereka yang membantu menghentikan pemberontakan. Namun di sisi lain, dia menambahkan selalu menghormati para pejuang Grebegner atas kepahlawanan mereka yang sangat besar. Sementara itu, Yevgeny Prigosin dilaporkan telah berada di Belarusia. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Seperti diketahui, di bawah kesepakatan yang dimediasi oleh Lukashenko yang mengakhiri pemberontakan Grebegner, Prigosin harus pindah atau diasingkan ke Belarusia. Sementara anak buahnya diberi pilihan untuk bergabung dengannya atau diintegrasikan ke dalam Angkatan Bersenjata Reguler Rusia. Lukashenko juga mengatakan Menteri Pertahanannya Viktor Krennikov telah mengatakan kepadanya tidak keberatan memiliki unit seperti Wegner di tentara Belarusia. Pemimpin Belarusia itu menginstruksikan kepada Kresnikov untuk bernegosiasi dengan Prigosin tentang masalah tersebut. Amerika juga mengakui Prigosin telah di Belarusia, bahkan mengetahui di mana dia tinggal. Ketua Intelijen Senat Amerika Mark Warner mengatakan Prigosin berada di Minsk dan diyakini Prigosin setidaknya untuk sementara tinggal di sebuah hotel tanpa cendela. Warner memperkirakan pilihan ini bisa untuk melindunginya dari upaya pembunuhan. Pihak berwenang Rusia pada selasa 27 Juni 2023 juga memastikan penyelidikan kriminal terhadap tentara Prigosin telah ditutup. Dinas Keamanan Federal atau FSB mengatakan penyelidikan menemukan mereka yang berpartisipasi dalam pemberontakan telah menghentikan kegiatan yang ditujukan untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan grup Wegner saat ini sedang bersiap untuk menyerahkan peralatan militer beratnya kepada pasukan Moskow. Namun juga ada laporan blogger militer Raibar yang berafiliasi dengan kremin menyebutkan ada kolom kendaraan Wegner yang bergerak ke Belarusia tetapi tidak ada bukti visual yang melengkapi kremin tersebut. Pada 27 Juni Presiden Belarusia Alexander Lukashenko juga menyampaikan pernyataan resmi terkait pemberontakan Wegner. Meski disebut-sebut sebagai tokoh kunci yang menghentikan pemberontakan, dia menolak disebut pahlawan. Dan menurutnya Putin juga bukan pahlawan, tidak juga Prigozhin. Dia mengatakan Putin, Prigozhin dan dirinya telah membiarkan situasi lepas kedali dan mereka berpikir masalah itu akan selesai dengan sendirinya. Tetapi ternyata tidak dan dua orang yang bertarung yaitu Prigozhin dan Putin akhirnya bertabrakan. Lukashenko menegaskan tidak ada pahlawan dalam kasus ini. Lukashenko juga menambahkan apa yang terjadi di Rusia benar-benar menyedihkan dan mengkhawatirkan. Setelah pemberontakan terjadi di Rusia, dia telah memerintahkan tentaranya berada di kesiapan tempur penuh. Demikian sahabat jatah apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!